Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa terjadid ofisial dimanapun anda berada Perkenalkan saya Amran Supaman Ketua Panitia Penerimaan Santri Baru Pondok Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah Kota Tarakan Tahun ajaran 2022 Alhamdulillah Pondok Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah Kota Tarakan Pada tahun ini sudah hampir mencapai satu dasar warsa Dan telah melahirkan banyak prestasi Baik di tingkat kota, provinsi, nasional bahkan ke tingkat internasional Alhamdulillah Pondok Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah Kota Tarakan Banyak menghasilkan kader-kader yang bisa bersaing Di tingkat kota, provinsi, nasional bahkan sampai ke internasional Beberapa santri lulusan kami juga melanjutkan pergeruan tinggi di luar negeri Salah satunya di Al-Azhar Kairu Prestasi-prestasi yang telah diraih oleh santri-santri kami Tentunya melalui berbagai proses pembinaan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren kami Perlu kita pahami bahwa orang tua yang memasukkan putra-putrinya di Pondok Pesantren itu adalah Kelab Supaya anak-anak mereka memiliki karakter yang mulia Bisa beradaptasi dengan lingkungan Dan setiap aktivitasnya itu bernafaskan Al-Quran dan Sunnah Dan tentunya harapan kami mereka bisa mencerahkan peradaban secara global Hadirnya Pondok Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah di Kota Tarakan ini Adalah sebagai solusi bagi orang tua yang menginginkan harapan-harapan tersebut Maka hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Launching penerimaan santri baru Pondok Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah Kota Tarakan Tahun ajaran 2022-2023 Kami nyatakan secara resmi dibuka Maka dengan itu Bapak sekalian Segera hadirkan putra-putri Anda di Pondok Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah Kota Tarakan Yang akan dibuka gelombang pertama tanggal 1 Oktober hari ini Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 Dan jika gelombang pertama belum memenuhi kota Maka kami akan membuka kembali di gelombang kedua Pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari Sebagai informasi tambahan Untuk Anda yang mendaptarkan putra-putri Anda di gelombang pertama Disana akan banyak promo-promo Atau potongan biaya pendaftaran Ada pun cara pendaftaran sebagai berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut daftar berkas yang harus dipersiapkan oleh Calon Santri Baru Pondok Pesantren Muhammadiyah Berdins Kota Tarakan Yang pertama pas foto 3x4 Yang kedua fotokopi akta kelahiran Yang ketiga fotokopi kartu keluarga Yang keempat fotokopi KTP orang tua Yang kelima fotokopi SKHU atau ijasa Yang keenam surat keterangan aktif siswa, biurata lengkap, dan NISN Yang kedelapan surat keterangan sehat dari penyakit penular Dan yang terakhir fotokopi KIP, KPS, KKS, TKH, KPM bagi yang memiliki Untuk pendaftaran global pertama Pondok Pesantren akan menyedakan beasiswa dengan total 140 juta rupiah Melalui jalur pendaftaran yang pertama Jalur Putra Putri Pegawai Amal Usaha Muhammadiyah Yang kedua Jalur Putra Putri Alumni Amal Usaha Muhammadiyah Dan yang ketiga Jalur prestasi akademik maupun non-akademik Dengan minimal prestasi juara satu tingkat kota Untuk kuatah beasiswa ini terbatas loh Jadi segera daftarkan diri anda Di Pondok Pesantren Muhammadiyah Bodil School Tarakan Untuk info lebih lanjut silahkan follow akun instagram At MBS Tarakan Atau hubungi nomor humas di bawah ini Sekian dari saya Akhirul kalam Nun wal kalam ya mayas turun Suma salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa segera daftarkan Putra Putri Anda Kami tunggu di Pondok Pesantren kami Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami tunggu di Pondok 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 Kami tunggu di Pondok Pondok Pondok